Intro Pemirsa anggota Komisi 2 Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel Muhammad Yanni Helmi kembali menyalurkan bantuan bahan makanan dan obat-obatan serta lilin untuk warga yang terdampak banjir di kawasan Das Barito Anggota Komisi 2 Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel Muhammad Yanni Helmi kembali menyalurkan bantuan berupa bahan makanan, obat-obatan serta lilin kepada warga yang terdampak banjir di kawasan Das Barito setelah sebelumnya bantuan serupa juga disalurkan di kawasan Das Martapura Wakil rakyat DPRD Kalsel 6 ini meniputi Tanah Bumbu dan Kota Baru bersama rombongan menyusuri Sungai Barito menggunakan klotok untuk menjangkau berbagai daerah yang terisolir diantaranya seperti Desa Semangat Karya, Desa Lokrawah dan Desa Terantang Kabupaten Barito Kuala salah satu warga terdampak banjir menyatakan sangat bersyukur kali ini kembali mendapatkan bantuan pasalnya bantuan sering tidak sampai ke desa terutama di wilayah ujung tapi posisinya gak bisa masuk yang lain-lainnya naik mobil pun gak bisa karena lewatnya jalan toh banjir ini satu? ya ya sama matang cuma kan masuk ke Desa Terantang oh tapi lewatnya Desa Terantang ya tapi lewatnya di dalam jadi gak bisa ngasih disitu yang sekitar 40 buah aja Pak 40-an tapi kalau bagian yang masyarakat yang ada mengebek emah di samping mulut itu juga ada yang kita gak bisa kalau ibarat yang kayak 50 atau 100 gak bisa kalau menerima hasil itu gak bisa membagi kan jadi apa yang secukupnya ya ya pada kesempatan itu Pak Maniani juga berdialog dengan warga terdampak banjir dan memberikan semangat agar mereka tetap sabar dan tabah dalam menghadapi musibah kemudahan berkah dan kita memberikan semua kita yang mampu seperti di wajah berdiri dengan masalah kita berhempati kepada kesulitan orang lain walaupun kita juga dalam keadaan sulit tapi alakan indahnya ketika kita berhempati kepada bersama walaupun hanya tidak senang tapi bermanfaat mohail bajar tv sehingga anakannya nggak ada juga anakannya 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 nonton rumah Terima kasih.